Evi Sulistia hanya tertunduk malu saat dikelandang oleh Satuan Reserse Kriminal Pores Blitar Kota. Perempuan berusia 31 tahun tersebut tertangkap Usai Purong selama 3 tahun. Evi ditangkap lantaran melakukan korupsi di tempatnya bekerja di salah satu bank perkeriditan rakyat. Tidak tanggung-tanggung ibu muda itu tega mengkorupsi uang 14 nasabahnya senilai 1 miliar rupiah. Di hadapan polisi, Evi mengaku nekat melakukan korupsi lantaran terjerat Arisan Podong. Evi mengaku menjadi korban Arisan Podong senilai 300 juta rupiah. Untuk menutupi utang Arisan Podong itu, pelaku akhirnya nekat melakukan korupsi. Modus pelaku yakni memanipulasi nilai pinjaman serta mengurangi jupla uang setoran nasabah. Perempuan muda itu juga nekat membobol akun tabungan salah satu nasabah dan menguras habis uangnya. Mengambil uang kas bank perkeriditan rakyat Arta Baja, memakap uang pengambilan tabungan 14 nasabah, mengurangi setoran tabungan satu orang nasabah, dan tidak membayarkan gaji tenaga kebersihan dengan hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp1.033.074.146. Pelaku ini juga menggunakan membole-bole sistem otorisasi dengan menggunakan password akun super user milik salah satu pemegang akun, serta memaksudkan tanda tangan nasabah dalam slip penarikan dan penyelitarannya. Kasus tersebut kini masih dilakukan pengembangan karena diduga ada oknum lainnya membantu pelaku. Dari Pelitar, Totok Kidaryono, KSTV